Dan sekarang Pak Jokowi juga sedang membuat cerita Karena pada akhirnya yang akan dikenang adalah cerita-ceritanya Pak Suryo besok yang dikenang ceritanya Saya ketemu hari ini dengan beliau Beliau ketemu dengan saya sama-sama orang Jogja Ketemu di Batam, membuat cerita Makanya Pak Suryo kalau pengen cerita ini kita kenang Kita harus membuat cerita terbaik malam hari ini Mbah ceritanya apa lanang cik Maka Bapak Ibu Rahimahkullah kita syukuri pertemuan malam hari ini atas izin Allah Karena saya sering mengatakan manusia boleh berencana Tapi isi ATM yang menentukan 6 bulan yang lalu saya dapat undangan ke Batam Gak bisa berangkat ke Batam gara-gara pesawatnya sampai 12 jam gak naik-naik Akhirnya pengajiannya batal Padahal waktu itu saya banyak mendapatkan DM Instagram dari mbak-mbak Asisten rumah tangga dari Singapura Mereka susah-susah minta izin untuk datang ke Batam pengajian bersama Gus Mipta Tetapi akhirnya tidak bisa terjadi Maka disitulah kemudian sebagai orang beriman Saya teringat apa yang disampaikan oleh Ibnu Atta'ilah Asakandari di dalam kitab hikam Tidak akan pernah terhenti sebuah persoalan Ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu Tetapi sebaliknya tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan Ketika kamu percaya dengan kemampuanmu Kalau kita sandarkan kepada Allah sesuatu yang kelihatannya sulit Enteng bagi Allah Tetapi kalau kita percaya dengan kemampuan kita sendiri Sesuatu yang kelihatannya mudah Tapi akhirnya sulit dan tidak bisa kita laksanakan Saya mau tanya sama Bapak Ibu Tidur itu gampang apa susah? Gampang Tapi begitu banyak orang yang tidak bisa tidur Saya pernah diundang sama seorang pejabat di Jakarta Dikasih kamar suite Presiden Rom Kamarnya semalam 15 juta 100 meter persegi Begitu saya masuk Saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim Sampai pagi mata saya tidak tertidur Kenapa? Karena mata saya takjub melihat keindahan kamarnya Matanya malah tidak tidur-tidur Itulah Kalau kemudian kita percaya dengan kemampuan yang tidak bisa tidur Tapi luar biasanya Bapak-Bapak dibatang Kalau di atas ranjang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Matanya tidak tidur-tidur Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat Tidak membaca doa matanya tidur Makanya kalau saya ditanya Apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat Khutibnya Ya maziral muslimin Makanya kalau malam hari ini Saya ngaji ibu-ibu mau tidur silahkan Dilanjutkan saja tidak apa-apa Itu nikmat Tapi ingat Imam Al-Ghazali mengatakan Tidur itu saudaranya mati Maka kalau saya ngaji Anda ingin tidur Berarti Anda ingin cepat-cepat Ibu berungok no Tak konusi copot kacamata Saya itu pakai kacamata karena ngantuk Tapi kalau saya ngaji di kafe Saya harus pakai bu Supaya kalau ada yang seksi Ngelirik nggak kelihatan Saya kemarin romo Dicedah umroh pakai kacamata Pulang bawa tongkat Begitu nyampe bandara cedah Semua polisi heboh Torik, torik Tolong dikasih jalan Begitu saya masuk bandara Saya tanya Pak polisi kenapa disuruh minggir Ketika saya datang Jelas ada orang buta lewat Tanjok, tanjok Hanya kalau saya mau ngaji Ibu tidur silahkan Tapi Ibu harus paham Secantik-cantiknya orang itu Kalau ngantuk kelihatan jelek Orang cantik saja ngantuk Kelihatan jelek Apalagi orang jelek Ngantuk Ngayu ngantuk Atau merongos Makanya orang jelek Mengatakan apa Gedang klutok Di pangan uler Wong sing ngantuk Mangap lang ngiler Gedang klutok Mateng sa jengkeh Wong sing ngantuk Lambini Loh seragam Maka disimulah Kemudian apa Manusia Hanya semata-mata Menjadi wayang Dalangnya itu adalah Allah Maka Ibu Ataylah mengatakan Arih nafsa Kamina tadbir Istirahat kalah dirimu Dari ngatur Manusia Gak usah kebanyakan ngatur Hidup sudah ada yang ngatur Manusia Sakmadion Dari aturan Begitu banyak orang punya masalah Gara-gara apa Gak mengikuti aturan Bahkan nabrak aturan Ya masalah Wali kota Bupati Peraturannya apa Namanya Teman-teman dewan langsung mikir Waduh Salah milih kiai Jangan sampai kita nabrak aturan Dalam Al-Quran kita mengenal satu ayat yang cukup populer Namanya apa Fasta Bikul Khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Fasta Bikul Khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang Tetapi Fasta Bikul Khairat itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing Anda sebagai anggota dewan Jadilah anggota dewan yang terbaik Anda menjadi wali kota Jadilah wali kota yang terbaik Anda menjadi kiai Jadilah dia yang terbaik Bukan satu posisi diperebutkan banyak orang Anda tim Hadroh Jadilah tim Hadroh yang terbaik Saya doakan Kalau saya besok bersama para habaib Masuk surga Yang mengawal insya Allah tim Hadroh Tapi yaitu Di surga Saya sama habaib Sama bidadari Kalian Hadrohan Maka Bapak Ibu Rahimakumullah Nggak usah kebanyakan ngatur Karena aturannya di dunia ini jelas Bahwa kemudian kita diciptakan oleh Allah Semata-mata hanya beribadah kepada Allah Undang-undangnya apa? Melaksanakan segala perintah meninggalkan larangan Di mana Anda perintah Ada perintah Anda laksanakan Ada larangan ditinggalkan Pasti selamat Kok kemudian ada perintah ditinggalkan Ada larangan justru dilakukan Pasti nggak selamat Maka orang-orang yang selamat itu adalah Orang yang taat dengan aturan Kayak kemarin saya ngaji di Mabes Polri Ditanya sama Bagaimana pandangan Terhadap polisi Indonesia Yang paling hebat itu ada dua Satu patung polisi Dua polisi tidur Kalau polisi sekarang Seolah promoter Profesional, modern, terpercaya Yang merusak polisi siapa bagus Oknum yang merisak citra polisi itu adalah Polisi Ciluba Lampu merah belok kiri lewat Ngeeng Iya Untung rusak Karena saya pernah Saya naik motor di Jakarta Sama Brigjen Imam Sugianto Ajudannya Pak SBY Bapak Ibu Belok kiri Lampu merah itu kan pilihnya tiga Yang pertama Turn left go ahead Belok kiri jalan terus Atau kedua Berhenti mutlak Atau yang ketiga Nunggu rambu-rambu lalu lintas Kalau merah berhenti Hijau jalan Lah saya ada tulisan Turn left go ahead Saya bablas Ngeeng Tau-tau di depan Iya Saya ditanya Selamat siang Pak Saya jawab Waalaikumsalam Bisa menunjukkan surat-suratnya Saya tanya Anda minta surat apa Fatehah apa Yasin Saya ditanya Anda punya sim Nyohal Surat izin menikah lagi Ada SDNK Nyoh Setengah tua nih Kewer-kewer Ada helm Nih Anda saya tilang Kan saya kaget Saya bawa sim Saya bawa SDNK Kenapa saya ditilang Apa jawaban Pak Polisi Tutup pentilnya Gak ada Coba Bawa sim Bawa SDNK Ditilang gara-gara tutup pentil Kan danco Ini namanya orang yang nabrak aturan Maka malam hari ini Sesuai dengan aturannya Kita hadir Ikut majlis dikir bersama para habaib Saya sering mengatakan Indonesia itu negara yang terberkati Dengan kehadiran banyak habaib Maka ketika orang mengatakan Itu orang-orang ahlu sunnah Tidak menghormati para habaib Anda salah Habib pertama kali datang ke Indonesia Yang langsung takdiman wa'ikraman Adalah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah Maka saya katakan Tidak ada hak dan tidak layak kiranya Bagi kita untuk membenci habib siapapun Walaupun pandangan politiknya berbeda Gak boleh benci Konteks kita dengan habib itu Al-hormatu khairu minat ta'ah Walaupun kita tidak setuju dengan pandangan politiknya Wajib hormat Walaupun tidak harus Ta'at Terima kasih telah menonton